Sisi mentor ya, selama pacaran ada sisi mentor, abang ada mentor yang bantu Jadi gini, kalau setiap kali saya jalan, biasanya tuh karena saya punya, karena gini, kita mau punya prinsip Ini juga tidak mahal banget, bahwa kepenatuan kita itu lemah jemuk Nah, karena saya adalah satu-satunya yang belum menikah, jadi mau gak mau saya mesti menundukkan diri kepada yang sudah menikah Karena dia adalah orang mentor saya, jadi saya biasanya bicara dengan Kaidi Jadi saya bilang, Kaidi, saya mau jalan sama Ariana nih, selalu dia tanya, ada yang temenin gak? Kalau ada, ini, ini, ya kalau gak, kalau gak papa saya, atau kalau gak juga ini ada temen, temennya dia Temen deket dia, ya ikut juga Jadi biasanya, ya kita terbiasa dengan cara itu Ya, jadi saya belajar untuk menundukkan diri Jadi saya juga kasih tau, nah habis itu, kalau saya sudah juga tiba malamnya, pasti saya mesti telfon lagi Saya bilang, ya, Kaidi, saya udah sampai di rumah Ya, bagaimana? Bisa jaga kekudusan? Bisa Kita udah ngomong ini, 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 saya juga cerita Nah, saya belajar untuk terbuka kepada Kaidi Itu, itu yang kita lakukan Ya, sampai, ya, sampai kita dibekati dalam pernikahan Wow Boleh kasih tumpu tangan, sekali lagi, kali ya Wuh! Nah, bicara soal kekudusan Kan kita mungkin Tau di kristana itu sangat penting lah ya Berhubungannya secara kudus gitu Dan, ee, kira-kira Kalau buat dari Ka Sofyan dan Ka Ariana sendiri Kenapa kekudusan itu sangat-sangat penting untuk Dalam apa, meskipun build a relationship yang mungkin Nantinya tak ada ikat, tapi tetap dalam keadaan kudus itu sangat penting Ya, karena memang buat kita Berbicara tentang itu adalah kebenaran gitu loh Jadi, Yesus juga minta supaya tidak di dalam hubungannya itu Kita bukan saja hubungan yang cara-cara duniawi Ya, tapi seperti yang tadi saya katakan Kita di dalam hubungan ini, kita tidak ciuman Kita juga tidak, apa, patting Atau kissing, atau Apalah yang biasa juga di dalam film-film itu Ya, yang ada Nah, kita berusaha, apa, dijaga Ya, saya bersyukur Di dalam satu tahun itu, dalam hubungan ini Kita bisa menjaga hubungan besar Saya rasa, memang kuncinya adalah satu sudah Waktu kita terbuka Jadi, orang itu bisa melihat kita kan Nah, kita bisa jaga Ya, malah kalau yang tertutup-tertutup Sembunyi-sembunyi Itu lebih banyak jatuh dalam dosa Karena kenapa? Karena tidak berani untuk terbuka Ya, karena kita juga percaya Lewat juga apa yang Saya juga bangun dengan Kak Iri Sebagai orang yang sudah lebih dulu Kakak saya, dan memang juga secara umur Dia 2 tahun lebih tua dari saya Jadi, saya merupakan itu untuk ini Itu yang memberkati saya Ya, sehingga kami pun juga bisa Jaga kekudusan Dari segi Andriana juga dulu Ada di momen saya Oh iya, sama Ibu Ros Jadi, suami istri Mementor yang Jalan ini Makanya, untuk kalau orang kita sudah tahu Masing-masing sudah tahu dari Tuhan Dari Tuhan, ya sebaiknya jangan terlalu lama lagi Terlalu banyak bodang, cepat marry Kecuali kalau kita belum siap menikah Jangan cari pasangan Kalau kita sudah siap menikah Kan kalau Adam dan Hak Adam itu ya Dia kenapa Tuhan kasih jodoh? Karena Adam itu sudah bekerja Kasih nama binatang-natang Jadi, inisiatif bukan dari Adam Inisiatif dari Tuhan Tuhanlah wajah dan cukup Maka Tuhan inisiatif memberikan jodoh Jadi, kalau kita belum Terutama para pria nih ya Kalau belum makan Maksudnya, belum siap untuk menikah Makan di sini bukannya ini loh Bukannya tunggu ada rumah Tunggu ada mobil Baru semuanya gaji gede Baru bisa kalian bukan Maksudnya, sudah siap untuk menikah Dan bertanggung jawab Baru kamu boleh berpikir Doa untuk minta calon Kalau masih sekolah Sudah mau pacaran Mau biaya dari mana? Pacaran jadinya kelamaan Lama-lama Lama-lama Jadi kebanyakan berantem Kalau berantem Kebanyakan bayan Jadi pelok-pelokan Pelok-pelokan Lama-lama gampang jatuh Dari dosa pertama Pegang begini deg-degan Lama-lama begini Deg-degan Mulai pegang ini Deg-degan Lama-lama udah ngedeg-degan Lama-lama Jadi kita bisa terjumus Ke hal-hal perjinahan gitu Jadi kalau kita udah yakin Kita punya kerjaan Gak usah pekerjaan Gimana? Tapi kita mampu lah Untuk Kalau belum mampu Juga bisa kontrak rumah Jika mau Punya tanggung jawab lah Untuk menikah Jadi baru kita pikir Jadi begitu kita lihat Dari Tuhan Yang perempuan juga ada siap Dari Tuhan Jadi sebaiknya ya Cepet-cepet Udah masuk menikah Gitu Jadinya Untuk itunya juga Gak terlalu berat godaannya Karena kan Kalau gak kan iblis ambil utuh Kalau terlalu lama pacaran gitu Jadi pertama Wasting time Kedua juga Kita bergaulnya juga Kurang enak Padahal kesempatan Kalau kita belum menikah Bergaul seluas-luasnya Dalam satu kelompok Kita baru bisa lihat sifat orang Kalau kita berdua dulu Gak ketahuan sifatnya Lihatnya begitu yang bagus-bagus Terus Tapi kalau dalam kelompok Kita bisa lihat Wih ini orang Kalau tidur sama-sama Dalam kelompok Kalau kita bergerak-gerak ketahun Ini orang egois Ini orang ngorok Ini orang Kalau makan begini caranya Jadi kita lebih kebuka pikirannya Jadi Kalaupun dia kekurangannya Kalau emang itu calon kita Kita bisa berasa Gue yang mau disi bantu Supaya nutupin kekurangannya itu Di dalam juga hubungan ini Itu yang tadi dibilang Bahwa juga perlu Tuhan itu selalu dihakinkan Jadi kami Bukannya juga gak ada konflik Kami ada konflik Tapi kalau kita konflik Kita jangan selesakan malam itu Tapi kita masih-masih pulang Menendung kepada firman Tuhan Lalu kita mencoba untuk telepon Saya minta maaf Saya melihat kepada diri saya Waktu saya berespon tadi itu Yang salahnya itu saya dimana Mungkin saya salah dalam berkomunikasi Terlalu memaksa dia atau apa Nah saya tanya sama Tuhan Nah kita lebih baik itu Sebab kalau juga konflik Lalu kita selesaikan yang tadi istri saya bilang Kita mulai yaudah pegang-pegangan Aduh saya minta maaf Pegangannya ini Karena juga kita sudah pernah konflik Emosi itu main Kalau emosi main Nah ini nih Getarannya itu kenceng Ya Saudara lihat Semua di film-film begitu kan Ribut 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 Ciuman segala macam Habis keranjang Besok bangun Ngerti ya Enggak ini kita ngomong Saya berani ngomong gini Karena ini film-film begitu Itu caranya Kenapa? Emosi main Terbawa emosi Ya terbawa emosi Lebih baik dalam penjelasan adalah Pulang Masih-masing doa tanya sama Tuhan Jangan bilang Tuhan dia salah nyaman Jangan-jangan tanya orang lain Tanya diri saudara Tuhan saya caranya Nah mulailah dari diri saudara Untuk bilang Saya minta maaf ya Bahwa tadi saya mustinya Mungkin saya benar Tapi mustinya Saya mesti bersabar Waktu menangkapi kamu Saya jadi emosi Dan saya jadi Bagaimana Dan saya minta maaf Nah dia juga bilang Oke saya juga minta maaf Tadi saya terlalu mungkin juga cepat Merekspor Ya sehingga kamu juga Juga rasa gak aman Nah ini ini ya Anjuran kami Nah ini Dari beberapa counseling kami juga Lihat Kalau ada komplit Lebih baru pulang Cari Tuhan dulu deh Kamu salahnya apa Berarti kamu baru Kita reconciliasi Itu yang baik Itu yang baik